Tapi bila iman, akidah, sekadar kita beriman dan melakukan perintah dalam larangan, artinya melakukan perintah menjauh ke dalam larangan, bila mana tidak dibaringi dengan hiasan, maka itu belum sempurna agamanya. Hiasannya itu tasawuf. Bagaimana katanya memperbaiki nafsu? Perbaiki nafsu untuk mengetahui sifat-sifat nafsu yang jelek dan menghilangkan sifat nafsu yang jelek. Mengetahui sifat-sifat nafsu yang baik. Bagaimana supaya Tanya bisa bersifat nafsu yang baik. Tanya bisa berkasih sayang, Tanya bisa tawadok hati rendah, Tanya bisa itu benar, tidak bohong. Tanya pemalu, itu akhlak-akhlak yang bagus. Tanya peduli itar, maknanya itarnya peduli. Meutamakan kepentingan orang lain, peduli kepada orang lain. Tanya sempurna sempurna nafsu yang baik. Mehilangkan sempurna nafsu yang jelek. Cinta kepada dunia. Cinta kepada kedudukan. Denkki, denyuk. Meutamakan selatu rahmi, ku'eh dan segala macam. Putih tak, putih tak kau. Tapi kau lebar anak, putih tak anak kau lebar. Oh anak kau lebar anak, tak anak kau lebar kajit. Haa? Oh, menang. Haa. Jadi itu, Tanya berbaik-baik. Membuat kebagusan, kebaikan. Memperbaiki nafsu, islah. Tanya bertobat kepada Allah. Tanya inabah. Kembali selalu hati dan nyawa kepada Allah. Jadi itu tasawuf. Itu adalah pembahasan yasad. Dan bagaimana memperjalankan kemauan dan nyawa kepada Allah. Tarikat. Itu adalah daripada yasad. Ulun. Jadi tarikatnya le. Di dalam kitab Iqadul Imam ditelangkan. Boleh bermacam-macam tarikat. Tidak jadi masalah. Cuma yang menjadi pokok masalah. Bagaimana kita mengalahkan awal nafsu. Yang menjadi pokok masalah. Ulun mengalahkan awal nafsu. Tarikatnya untuk putih lu. Awal nafsunya. Kerana musuh yang paling besar yang kehawal nafsu. Menyawa nafsu yang kabita tak putih lu. Berarti tanya kata sama Allah. Tarikat. Tarikatnya untuk mengalahkan awal nafsu. Untuk mendapat hakikat. Banyak orang yang bertarikat. Tetapi tidak dapat berhakikat. Tidak dapat mengalahkan awal nafsu. Semakin bertarikat dia. Semakin cinta dia kepada dunia. Cinta kepada pangkat. Semakin tinggi tarikatnya. Cinta. Tidak dapat dia untuk mengalahkan awal nafsu. Boleh. Terikat. Tidak masuk bersalah. Cuma harus dapat mengalahkan awal. Awal nafsu. Tarikat. Supaya kita bisa hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka. Orang-orang tasawuf mengatakan. Inna allaha ala kuli syai'in kadir. Sesungguhnya Allah atas tiap tiap suadu. Berarti Allah itu ada di atas tiap tiap suadu. Inna allaha ala kuli. Syai'in. Sungguhnya Allah atas tiap tiap suadu. Sama dengan. Dengan tafsir ayari. Allah itu hadir pada tiap tiap suadu. Jadi untuk hadir Allah. Terlihat ada Allah pada tiap tiap suadu. Dan tanya. Sesuai dengan. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Itu perlu tarikat. Dengan jalan berzikir. Baiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagi mereka. Orang sufi. Bukan sekedar hadir Allah saja. Sampai supaya tajali. Kehadiran Allah itu di dalam matinya. Jangan tidak terlihat dari perbuatannya. Sifat. Dan wujudnya. Hilang. Telah wujud Allah. Banyak yang dimaksud. Yang kata Abdul Karim Al-Jili. Orang yang telah hilang wujudnya. Di dalam dia. Itu memandang Allah. Tidak terlihat adanya. Wujudnya itu kembali kepada wujud Allah. Jadi. Itu sufi. Terima kasih.